Pemeriahkan peringatan Hari Pers Nasional 2024, belasan pengurus PWI mengikuti Konvensi Nasional Media Masa yang dipusatkan di Ancol, Jakarta, sekaligus menjadi ajang penting bagi para pemangku kepentingan media untuk mendiskusikan tantangan dan menyumbangkan ide-ide untuk masa depan industri media. Ketua Umum PWI Pusat Henry C.H. Bangon dalam acara tersebut menekankan pentingnya regulasi yang mendukung industri media, termasuk pengesahan regulasi publisher rights yang diharapkan dapat meningkatkan keberlangsungan media masa di Indonesia. Henry juga menggarisbawahi perlunya ide-ide kreatif dan campur tangan pemerintah dalam mendorong kelangsungan media. Hadir dalam kegiatan ini, Menteri Kominfo RI Budi Ari Setiadi menyeroti tantangan terhadap kebebasan pers di era digital, diantaranya yang mencakup ancaman seperti doxing, peretasan situs berita, dan mereknya media yang tidak terverifikasi. Budi berharap agar pers Indonesia dapat terus berkembang pesat di era digitalisasi dengan menghadapi tantangan tersebut dan mengolfatkan peluang untuk meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini juga menghasilkan banyak program kerja untuk PWI di tahun 2023 hingga 2028. Antara lain disepakatinya, PWI membentuk lembaga konsultasi, bantuan, dan penegakan hukum PWI berbadan hukum yayasan dan berjaringan di PWI seluruh Indonesia. Bidang luar negeri PWI juga menyepakati di agendakannya kunjungan kemancanegara, serta menentukan lokasi berikutnya yang akan digunakan untuk merayakan hari pers nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!